Intro Pasca deklarasi damai pada 27 Juli lalu, Pilkades rentak di Kuningan kini memasuki tahap masa kampanye. Sesuai dengan surat keputusan Bupati Kuningan No. 141 KPTS 367 DPMD 2023, masa kampanye Pilkades rentak mulai tanggal 1 hingga 4 Agustus 2023. Pilkades rentak tahun ini diikuti 254 calon yang tersebar di 94 desa. Dari pantauan RCTV di beberapa lokasi, hari pertama masa kampanye berlangsung meriah dan tertib. Seperti di desa Cimulya, kecamatan Cimahi, penyelenggara menetapkan waktu kampanye untuk masing-masing calon. Kemudian warga mengikuti kampanye dengan berkeliling desa sesuai dengan rute yang telah ditentukan. Warga juga mengikuti penyampaian visi misi dari calon Kades di tempat yang ditentukan. Hal ini sesuai dengan pengarahan aparat penegak hukum di saat deklarasi damai seluruh calon. Kampanye Pilkades rentak seperti inilah yang diharapkan berlangsung tertib kondusif menyampaikan visi misi tanpa memojokan calon lain. Setiap calon berkoordinasi dengan pemerintah sebagai penyelenggara dan petugas keamanan sehingga Pilkades yang demokratis bisa terwujud pada pelaksanaan pemilihan di tanggal 6 Agustus mendatang.